Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena Jilid 6B, tema 4 yang berjudul Globalisasi. Untuk mempersingkat waktu silahkan langsung saja adik-adik buka bukunya halaman 5. Di sana ada Ayu Berlatih IPS, nomor 1 pertanyaannya, tuliskan 5 bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Jawabannya sudah ada di sebelah kirinya ini adik-adik, sudah saya rangkum disini. Yang pertama adalah penanggulangan bencana, yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN, yang ketiga melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN, yang keempat adalah meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN, dan yang kelima adalah meningkatkan pelindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Silahkan di stop dulu videonya dan di salin. Nomor 2, menurutmu apa manfaat kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam penanganan darurat bencana tsunami yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004? Menurut saya jawabannya adalah menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Menuju ke alaman 6, disana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia, tapi sebelumnya, Dariq, silahkan membaca dulu sebuah teks yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA. Pertanyaan nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang teks eksplanasi? Jawabannya ada di sebelah sini, Dariq, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Kemudian nomor 2, berdasarkan ciri-cirinya, apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi? Jawaban saya adalah, ya benar karena teks tersebut terdiri dari pernyataan umum, fakta, dan simpulan. Nomor 3, jawablah soal-soal berikut berdasarkan teks pembangkit listrik tenaga air PLTA. Yang A, apa yang kamu ketahui tentang PLTA? Jawaban saya adalah, PLTA adalah sebuah pembangkit listrik yang menggunakan aliran air sebagai sumber energinya. Yang B, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air? Jawabannya, aliran air menggerakkan turbin, lalu gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator sehingga menghasilkan listrik. Pendeknya seperti itu, ada adik. Yang C, apa saja manfaat PLTA bagi manusia? Jawaban saya adalah, untuk penghasil energi listrik. Untuk membantu aktivitas manusia. Untuk penerangan dan lain-lain. Kemudian yang D, apakah PLTA dapat dibangun dengan memanfaatkan energi air dari sungai yang tenang? Jawaban saya adalah, tidak. PLTA dibangun dengan memanfaatkan air sungai yang memiliki aliran air yang kuat dan stabil. Yang E, apa hubungan PLTA dan globalisasi di Indonesia? Jawabannya agak panjang, ada adik. PLTA memberikan dampak perubahan besar bagi penduduk di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang dahulu masih sulit mendapatkan penerangan, sekarang hampir di pelosok desa di Indonesia sudah bisa menggunakan listrik untuk membantu melakukan berbagai aktivitas. Oke, kemudian kita lanjutkan ke halaman 9. Di sana ada Ayo berlatih IPA. Nomor 1, apa manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya banyak dan salah satunya saya tuliskan di sini untuk menyalakan berbagai alat elektronik dan untuk menyalakan lampu sebagai penerangan. Kemudian bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air? Jawabannya seperti tadi adik-adik, aliran air menggerakkan turbin, lalu gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo. Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Nomor 3, apa manfaat PLTA bagi kehidupan manusia? Jawabannya juga mirip-mirip seperti tadi. Yang pertama untuk membantu berbagai aktivitas manusia. Yang kedua pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan dengan alat listrik. Silahkan ada di tambahkan sendiri ya adik-adik ya, kalau kurang puas dengan jawaban saya. Nomor 4, mengapa PLTA membutuhkan perairan yang berarus? Apa yang akan terjadi jika PLTA dibangun di perairan yang tenang? Menurut saya perairan yang berarus berguna untuk menggerakkan turbin. Sehingga jika di perairan yang tenang, turbin tidak akan bergerak sehingga tidak menghasilkan listrik. Nomor 5, amatilah skema pembangkit listrik mikrohidro berikut. Tuliskan tahap pembangkit listrik mikrohidro berikut berdasarkan urutan nomor pada skema. Tuliskan pada kolom yang disediakan. Oke jawabannya yang nomor 1, air sungai mengalir dan menuju turbin. Nomor 2, turbin bergerak karena dorongan dari aliran air. Nomor 3, turbin yang bergerak membuat kincir air pada turbin menggerakkan dinamo. Nomor 4, dinamo mengubah gerakan kincir air menjadi energi listrik. Nomor 5, energi listrik yang dihasilkan disalurkan ke rumah-rumah melalui kabel. Kemudian kita beralih ke, ayo berlatih SBDP yang ada di alaman sebelah, sadegadek. Yang pertama, apa jenis reklame tersebut berdasarkan tujuan pengadaannya? Berdasarkan tujuan pengadaannya, jenis reklame tersebut adalah jenis reklame non-komersial. Nomor 2, apa manfaat dari reklame tersebut? Jawabnya, ini dia, mengajak orang lain atau pembaca untuk mengikuti sebuah acara yaitu lomba melukis yang bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas dan bakat. Nomor 3, apa saja ciri-ciri dari reklame tersebut? Jawabnya, yang pertama berisi informasi berupa ajakan, yang kedua menggunakan kata-kata yang menarik, yang ketiga terdapat gambar atau ilustrasi, yang keempat tata letak antara gambar dan tulisan terlihat rapi. Kemudian di alaman 12, di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, Pak Rudy, membuka usaha kerajinan mebel, ia memberdayakan warga sekitar untuk bekerja di usaha miliknya. A, sebagai seorang pemilik usaha, apa tindakan yang semestinya Pak Rudy lakukan terhadap para warga yang bekerja pada usaha kerajinannya? Jawabannya, menurut saya adalah memperkerjakan warga dengan baik dan memberi upah yang sesuai dengan kerjanya. Kemudian yang B, bayangkan kamu adalah Pak Rudy, suatu hari para warga berhenti bekerja dan membuka usaha kerajinan yang sama denganmu. B, bagaimana tindakanmu dalam menyikapi hal tersebut? Menurut saya adalah tetap rukun dan saling memberi dukungan agar usahanya berjalan lancar dan berhasil. Nomor 2, bagaimana caramu menghargai keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitarmu? Jawabannya bervariasi adik-adik ya. Menurut saya yang sudah pernah saya lakukan adalah memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi, kemudian membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Nomor 3, apakah kamu merasakan manfaat dari keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar? Jelaskan dengan contoh. Jawaban saya adalah iya. Dengan adanya keberagaman kegiatan ekonomi, saya jadi mudah untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup. Contohnya adik-adik bisa pakai yang ini, jika ada adik-adik punya contoh yang lain silahkan dipakai sendiri. Contoh, untuk mempermudah keberpergian, saya menggunakan jasa ojek online. Kita menuju ke alaman 14, di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita ke nomor 1, silahkan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Proses Penyaluran dan Distribusi Listrik. Nomor 1, jelaskan tahapan penyaluran energi listrik mulai dari pembangkit listrik. Jawabannya agak panjang, adik-adik ya. Nomor mana tadi? Ini adik-adik jawabannya. Saat di pembangkit listrik, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Lalu energi listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan. Lalu listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet. Lalu tegangan diturunkan menjadi 20 kv. Lalu dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan yang terdiri atas tiang-tiang listrik yang akan dialirkan ke rumah-rumah melalui kabel listrik. Nah, silahkan ini adik-adik di stop dulu videonya dan di salin. Nomor 2, apa manfaat dari sutet? Menurut bukunya, manfaatnya adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban. Nomor 3, mengapa penggunaan energi listrik harus dihemat? Menurut saya, agar tagihan listrik tidak melonjak dan agar energi listrik dapat terus bisa kita nikmati manfaatnya. Nomor 4, bagaimana jika energi listrik hingga saat ini belum ditemukan, tuliskan pendapatmu. Menurut pendapat saya, menurut saya, jika belum ditemukan listrik, manusia akan kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas. Terus pekerjaan jadi lama selesai dan tidak ada penerangan yang cukup di malam hari. Kemudian nomor 5, tuliskan informasi penting yang kamu peroleh dari teks tersebut. Ada 2 informasi penting di sini yang saya sudah tuliskan adik-adik, silakan ditambah sini jika masih ada menurut adik-adik ya. Yang pertama adalah komponen utama dari pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Informasi penting yang kedua adalah melalui sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi. Kemudian ke alaman 16, di sana ada ayo berlatih. IPA Nomor 1, bagaimana cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik, jelaskan dalam bentuk skema. Skemanya seperti ini adik-adik, diberi kotak-kotak seperti ini. Yang pertama adalah energi listrik dihasilkan oleh PLTA, kemudian energi listrik disalurkan ke menara sutet, kemudian energi listrik masuk ke dalam transformator penaik tegangan, kemudian energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik, kemudian energi listrik masuk ke dalam transformator penurun tegangan, dan energi listrik disalurkan ke gedung-gedung perkantoran dan rumah-rumah. Silahkan adik-adik stop dulu dan disalin. Kemudian nomor 2, apa penyebab terganggunya proses penyaluran listrik, menurut yang saya baca tadi, jawabnya adalah peristiwa alam seperti tersambar petir atau gempa. Nomor 3, apa upaya yang dapat dilakukan agar aktivitas penduduk di pabrik dan perkantoran, tetap berjalan walaupun aliran listrik mengalami gengguan, menurut yang saya baca tadi, jawabnya adalah menyediakan pembangkit listrik cadangan. Oke adik-adik, sampai di situ dulu video kita, nanti kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini adik-adik. Jangan lupa diulang lagi pelajarannya ya adik-adik ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya, agar mereka juga sedikit terbantu untuk mengisi buku bupena jilid 6B, tema 4 yang berjudul Globalisasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.